Dipersembahkan oleh Rekat resikvi manjakani tiap hari Manjakan suami setiap hari Didukung oleh Super sekali pembahasan kita Bicara mengenai cinta yang datang dari hati yang paling suci Saya lanjutkan dengan seperti apa hasil polling Yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio Kita lihat sama-sama Apakah yang akan menjadikan Seseorang sebagai cinta sejati Anda A atau B Hasilnya kita lihat sama-sama Yang memilih A Sebanyak 54% Orang yang mencintai Anda sepenuh hati selamanya Yang memilih B 46% Orang yang Anda cintai dengan sepenuh hati selamanya Silahkan Pak Mario Dalam cinta tidak ada pertanyaan salah atau benar Karena kalau cinta itu tidak gila itu bukan cinta Telah banyak diantara orang tua kita stres melihat anaknya pacaran dengan orang-orang yang tidak dianggapnya pantas Cantik gemulai Pacaran dengan anak laki-laki Yang rambutnya warnanya beda-beda Itu karena ibunya waktu mengandung tidak pernah menduga anaknya akan pacaran dengan betet Nah Yang memilih A Yang memilih orang yang mencintai Anda Mencintai Anda dengan sepenuh hati dan selamanya Itu adalah cinta sejati Mana? Mas Ilbram pilihkan Menurut saya Orang yang mencintai kita dengan sepenuh hatinya Kita akan merasakan lebih nyaman, lebih aman Karena proses dari mencintai itu Sangat sulit gitu Jadi kalau misalnya kita mencintai Ada orang yang mencintai kita Kita akan merasa lebih berharga Dan lebih merasa punya nilai untuk orang tersebut Gitu Pak Mario Terima kasih Oh super sekali Itu karena Anda diuntungkan oleh orang yang mencintai Anda Lalu dia disebut cinta sejati Begitu ya Iya dong Iya dong Jadi Anda tidak harus ngurus dia Dia sudah mencintai Oh ini ideal sekali Good Saya tidak simpulkan dulu Yang kedua Siapa yang memilih Yang Anda cintai Dengan sepenuh hati dan selamanya Mas Ilbram Pilihkan Nama saya Willy Kurniawan Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Bukan main Saya memilih jawaban B Karena menurut saya kekuatan cinta itu Bisa berpengaruh sangat besar dalam kehidupan Bahkan dengan kita mencintainya sepenuh hati Suatu saat Walaupun sekarang dia belum mencintai kita Setelah dijelaskan tadi Ada kemungkinan bahwa dia akan mencintai kita setelah kita mencintainya sepenuh hati Kemungkinan ya Oke Terima kasih Tapi saya yakin itu Pak Mario Terima kasih Salam sopan Oke Berarti yang positif dia ya Yang dapat energi positifnya dia Terserah dia akan mencintai Anda atau tidak Tetapi yang disebut cinta sejati adalah Waktu Anda memberi Super sekali Kita berikan tepuk tangan lagi Sekarang Yang Habibi Anda pilih yang mana Yang saya bukan pilih yang saya jiwai dan laksanakan adalah B Wah Untung pilih hanya sesuai dengan yang akan saya sampaikan Nah kalau beda gimana Tapi thank you sir Nah sekarang Ini Ini loh yang tadi Yang ini adalah take Take and give I take, 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 give Take, 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 give Gitu kan Gitu kan Ini orang selfish Padahal love is selfless Love tidak hitung-hitungan Love has no reason Love is just giving yourself Until you lose yourself to someone You know Good Nah ini loh Ini love is gift Hadiah Jadi kalau Anda tidak menghadiahkan diri Anda sendiri Kata Khalil Gibran Orang itu tidak memberi sampai dia memberikan dirinya So kalau Anda sudah memberikan dirinya Diri Anda sendiri Itu urusan dicintai balik atau tidak Itu sudah urusan Tuhan Kalau Anda tidak dicintai balik mungkin the wrong person Tapi the right love Sehingga Tuhan akan menurunkan Sehingga Tuhan akan menurunkan Bidadari cantik yang nafasnya sesak Gitu kan Yang menjadikan Anda pangerannya Luka-luka sebentar lalu bilang apa Betul Tuhanku tidak pernah menggagalkanku Tuhanku menghalangiku dari berhasil di sesuatu yang salah Sehingga sebetulnya kegagalanku Yang digagalkan oleh yang maha penyayang Adalah cara memberhasilkanku Kepada pilihan yang lebih memuliakanku Berarti kalau begitu Love is gift Love is selfless Jadi yang mudah-mudahan lebih sesuai bagi kita semua Adalah cinta sejati Karena Anda mencintainya Sepenuhnya selamanya Itu Pak Mario ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Habibie Sebelum saya tutup segmen kali ini Yes Sahabat-sahabat saya yang super Bapak yang simpulkan In one very simple sentence Apa yang harus kita lakukan Supaya kita semua bisa mencintai Dalam kesejatiannya Ya Cek Review Menilai kembali Apakah kita berada dalam Jalan yang benar Itu Caranya Antara pendekatan Tiga Yang harus diperhatikan Pertama Budayanya masing-masing Kedua Agama Dan ketiga Kemampuan Untuk Mengerti mekanisme dari semua kejadian Dipandang dari sudut Ilmu pengetahuan dan teknologi Atau Keterampilan Kita harus review Apa budaya kita Agama kita Masing-masing Dan Keterampilan Kecerdasan Dan sebagian itu Udah oke Karena Sinergi positif dari ketiga-tiganya itu Menentukan produktivitas Dan Kepribadian saya Etc Etc Karena saya tidak bisa membayangkan Kegeregetannya Yang Habibi Kalau menikah dengan Seseorang yang tidak mengerti Tidak secerdas yang Aynun Bukan main itu kan Yang Habibi Sangat blessed Karena disandingkan dengan Wanita yang cantik Yang dulu gula merah Menjadi gula pasir Dan yang sangat cerdas Dan Mengabdikan kehidupannya Bagi kemuliaan Pak Habibi Dan Ibu Pastikan Anda tidak kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tapi saya informasikan dulu kepada Anda Khususnya untuk Anda Pengguna smartphone Jangan lupa bahwa Sekarang Anda bisa mengoptimalkan Kemampuan dari smartphone Anda Dengan menggunakan Kartu Indosat Mentari Karena kartu Indosat Mentari Memang didesain khusus Untuk smartphone Anda Kami akan segera kembali Sebentar lagi Terus saksikan Metro TV Karena kita akan Sama-sama tentunya Di Mario Teguh Golden Wings Lebih baik mana Dia yang berangkat Mendahului kita Atau kita yang berangkat Sehingga dia bisa Meneruskan kehidupan